Jika Anda memiliki kucing di rumah, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara kucing menangkap burung yang notabene-nya bisa terbang? Burung yang dimangsa tentu saja tidak senang diburu. Namun kucing memiliki naluri predator yang tertanam dalam jiwa mereka dan hewan yang dimangsa juga dirancang untuk bertahan hidup. Semua kucing adalah pemburu, tetapi tidak semua adalah pembunuh. Beberapa kucing mungkin tidak pernah belajar cara membunuh. Jika kucing kalian tidak mau memakan mangsanya, kemungkinan mereka ingin memperpanjang pengalamannya. Dalam pikiran kucing, hewan yang dimangsa mungkin tidak jauh berbeda dengan mainan favoritnya. Rasanya tidak nyaman untuk menonton kucing bermain dengan hewan yang lebih kecil hasil buruannya. Bahkan mungkin sebagian dari kita akan menganggapnya kejam. Dalam situasi seperti ini, kita harus ingat bahwa kucing dan manusia adalah spesies yang sangat berbeda. Apa yang kita anggap sebagai kekejaman yang tidak perlu adalah naluriah bagi seekor kucing? Jangan menghakimi kucing dengan keras atas tindakan mereka karena mereka tidak tahu bedanya. Sebuah kode alam bagi kucing untuk menangkap burung, sejenak kita akan teringat kisah seekor kucing rumahan bernama Tibels. Dia memusnahkan Leosuren yang merupakan spesies burung kecil yang tidak bisa terbang. Spesies burung kecil tersebut pernah hidup subur di Stevens Island, Selandia Baru. Menurut All About Bird, Tibels adalah predator mamalia pertama yang tiba pada tahun 1894 di Pulau Stevens. Tibels dan keturunannya secara efisien memburu burung-burung itu sampai punah. Walau oleh pemiliknya diberi makan, Tibels masih berburu saat dibiarkan berkeliaran di pulau itu. Sebuah study menemukan bahwa kucing membunuh 338 spesies burung asli hampir setengah dari spesies burung asli Australia. Jumlah tersebut termasuk 71 spesies burung yang terancam punah. Dan penelitian yang diterbitkan oleh Biological Conservation mengungkapkan bahwa kucing membunuh lebih dari 1 juta burung per hari di Australia. Totalnya terdiri dari sekitar 316 juta burung yang dibunuh oleh kucing liar setiap tahun dan 61 juta dibunuh oleh kucing peliharaan setiap tahun. Kucing diketahui telah menjadi faktor utama kepunahan banyak burung pulau termasuk di Australia. Seperti subspesies Macquarie Island, subspesies Red Frontied Paracad dan Macquarie Island dari Bap Bandit Rail, kata Wojnarski. Di balik luncunya kucing, mereka tak lepas dari sifat alaminya yaitu menyerang, menyakar, menggigit, bertarung, memangsa dan lain sebagainya. Pergerakan kucing bisa sangat hening ketika hendak menangkap burung. Jika kita mengamati secara langsung saat kucing telah melihat targetnya, maka si kucing akan menjadi penyusup yang bergerak berlahan dengan posisi tiarap dan merayap. Kucing sangat serius dalam berburu. Tubuh mereka akan dipenuhi dengan adrenalin setelah penguntitan yang sukses. Ketika mangsa berhasil diterkam oleh kucing, biasanya kucing tersebut tidak akan langsung memakannya. Melainkan melumpuhkan sesaat kemudian membiarkannya hidup. Alasannya adalah kucing akan memberikan kesempatan bagi mangsanya untuk bersantai, menghindari cegera dan bermain-main. Itulah sebabnya kucing akan segera melumpuhkan mangsanya namun tidak memakannya. Jika tidak segera dilumpuhkan maka seekor burung akan berusaha mematuk dengan parunya dan mencoba terbang untuk bertahan hidup. Kucing lebih besar dan lebih kuat dari mangsanya. Sehingga memiliki lebih banyak stamina. Tahukah kalian ketika kucing sedang berburu mangsa, sejatinya kucing itu juga sedang menguji sebuah bahaya. Kucing tersebut akan memeriksa betapa berbahayanya mangsa mereka. Pertarungan sementara ini akan menentukan seberapa besar kemungkinan hewan mangsa melawan. Jika mangsa yang diburu lebih kuat dari kucing, maka kucing akan mengakui kekalahannya dan mencari mangsa yang lain. Jika mangsa yang diburu tidak lebih kuat dari kucing, maka kucing akan menggigit dengan taringnya kemudian mengajaknya bermain-main. Setelah itu kucing akan melepaskan mangsa dan membiarkan hidup. Seperti di akhir video ini, kucing tersebut sudah bosan bermain-main dengan mangsanya hingga kemudian melepaskannya. Burung itu tetap dibiarkan hidup meskipun mengalami pendarahan internal di bagian sayapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!